Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Yersi akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Implementasi dan Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Yersi. Berikut adalah tim penelitinya. Program EBKM merupakan perwujudan dari Student Centered Learning yang mengembangkan kreativitas, kepribadian, kebutuhan, dan kemandirian mahasiswa dengan meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik itu kompetensi berupa hard skill maupun soft skill. Universitas Yersi berupaya untuk bisa mengimplementasikan program EBKM secara mandiri. Untuk itu, Universitas Yersi membutuhkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat pada kegiatan EBKM. Untuk hal tersebut, perlu penelitian mengenai implementasi dan dampak EBKM terhadap mahasiswa. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan desain penelitian eksplanatory dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan questionnaire berupa Google Form yang diberikan kepada responden, serta diadakan fokus group discussion pada beberapa kelompok responden. Analisis data dengan questionnaire G-Form yang ada dilakukan distribusi frekuensi, kemudian hasil FGD dilakukan thematic analysis. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang kami dapatkan. Dari karakteristik mahasiswa, kita dapat lihat 99 mahasiswa Universitas Yersi yang terlibat pada kegiatan EBKM terdiri dari beberapa prodi yang ada di Universitas Yersi. Bentuk kegiatan EBKM yang diikuti adalah sangat beragam, dari asistensi mengajari satuan pendidikan, kegiatan wira usaha, bagang, penelitian, proyek manusiaan, serta studi atau proyek independen. Sumber informasi yang didapatkan adalah seperti terlihat di slide, bahwa persepsi mahasiswa program Kampus Merdeka tentang dukungan institusi didapatkan skor yang sangat baik. Kegiatan EBKM yang paling menarik menurut mahasiswa terlihat 66,7 persen memilih magang dan praktik kerja merupakan kegiatan yang paling menarik, diikuti dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian kegiatan wira usaha, kemudian studi proyek independen, serta beberapa kegiatan lain. Berikut adalah persepsi mahasiswa tentang pengembangan diri setelah mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, terlihat dari rata yang didapatkan, hal ini menggabarkan suatu persepsi yang sangat baik. Kendala yang dihadapi beragam, terlihat dari informasi yang diberikan kurang jelas, kemudian pada studi independen, banyak informasi dari mentor telat, sehingga ujian tanpa persiapan, dan internet yang kurang stabil. Namun sebagian mahasiswa dapat mengatasi hal itu sendiri. Kemudian perbedaan wilayah waktu, sehingga sulit mengerjakan tugas kelompok, dosen pembimbing sulit dihubungi, serta menghadapi siswa-siswa saat mengajar, sebagian lain menyampaikan dan mendapatkan solusi dari DPL atau pihak mitra. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas bantuan pendanaan program penelitian kebijakan merdeka, belajar kampus merdeka, dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa perguruan tinggi swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.